Intro Konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN berhasil mencuri perhatian publik Seluruh delegasi dan paditia dari negara ASEAN menggunakan mobil listrik selama gelaran ini Melansir akun twitter resmi sekretariat kabinet atsatcapgo.id Penggunaan mobil listrik di KTT ASEAN 2023 sebagai komitmen Indonesia mendorong Net Zero Emission atau NZE Pemerintah mengerahkan ratusan unit mobil listrik yang akan digunakan delegasi dan paditia sepanjang KTT ke-43 ASEAN Tulis setcap yang dikutip selasa 5 September 2023 Mengutip ASEAN 2023.id Total sebanyak 608 mobil listrik yang dioperasikan selama perhelatan Ada pun 4 produsen mobil nasional yakni PT BMW Indonesia PT Hyundai Motors Indonesia atau HMID PT Toyota Astral Motor atau TAM Dan Wuling Motors Indonesia atau WMI berkolaborasi untuk menyediakan armada operasional selama KTT berlangsung BMW Indonesia menyediakan 36 produk terbarunya BMW E7X Drive 60 Grand Lusso yang digunakan untuk kepala negara ASEAN Mobil listrik ini juga dijual di Indonesia dan memiliki harga fantastis yakni 3,2 miliar rupiah Selain itu, HMID juga menyediakan 74 unit Hyundai IONIQ 6 dan 272 unit IONIQ 5 Unit IONIQ 6 akan digunakan untuk angkutan dinas delegasi VVIP Sedangkan IONIQ 5 akan digunakan sebagai kendaraan protokol, kendaraan pengamanan, kendaraan penyelamat, dan kendaraan operasional panitia nasional Lebih lanjut, TAM menyediakan 76 unit Toyota BZ4X Untuk digunakan sebagai kendaraan dinas para penjambat tinggi peserta KTT ASEAN Sementara itu, WMI menyediakan 150 unit mobil listrik Wuling REV Untuk kebutuhan seluruh operasional KTT ke-43 ASEAN Jakarta Terima kasih telah menonton!